Kamera, rolling, action Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kator Berita Saya kembali akan membacakan Tulisan-tulisan yang saya dapat dari kawan-kawan saya Yang makin rajin menulis tulisan yang lucu-lucu Nah, ini dua tulisan lagi-lagi dari Petrus Haryanto atau Peter Hari Pak Sekjen PRD Saya menganggapnya Sekjen Sumer Hidup Ketuanya Budiwan, Sumer Hidup juga Nah, ini ada dua tulisan dari Petrus Kita kasih judul saja Mati Ketawa Cara Kustur Nah, yang pertama Judulnya Hari Ham Sedunia Pada pagi itu, 10 Desember 1999 Ada dua menteri datang ke LPG Pinang Untuk merayakan Hari Ham Sedunia Salah satunya Ya, siapa lagi kalau bukan Yusril Isha Mahendra Menteri Kehakiman saat itu ya Hanya kami yang berstatus NAPOL Kami itu maksudnya teman-teman PRD ya Karena sebagian lainnya Tahanan biasa Bukan NAPOL Hanya kami yang berstatus NAPOL Karena lainnya Sudah dibebaskan di era Habibie Menteri itu bicara panjang dan lebar Tentang visi pemerintahan Kustur Termasuk dalam memandang warga Binaan Warga Binaan itu NAPI ya Karena bicara cukup lama Tetapi tak sedikit pun menyinggung Tentang pembebasan NAPOL Budiman lalu bertanya kepada Menteri tersebut Pemerintah Kustur sudah Tiga bulan berkuasa Kenapa tidak ada kebijakan Pembebasan NAPOL PRD Tanya Budiman Yang waktu itu ketua PRD Insya Allah Kalau tidak ada halangan Bapak Presiden Akan menandatangani amnesti Buat kalian Sore ini Jawab Yusril Sebuah kabar yang membuat kami Begitu bahagia Sebuah penantian yang cukup lama Untuk bebas Setelah suar tolengser Sekitar sore Kami dipanggil ke KPLP KPLP itu Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Saat itu Petugas membacakan Surat amnesti Dan menyebutkan Nama-nama yang akan Segera Bebas Tetapi Oh tetapi Nama Petrus Arianto Tidak ada dalam Surat amnesti tersebut Wah Piejal Kami tidak bersedia Bebas Jika Petrus Tidak dibebaskan juga Tegas Tegas Budiman Kami langsung Lawyer Keluar Dan balik ke ruang sel Segala aktivitas Persiapan Keluar dari LP Akhirnya Kami hentikan Kami memilih Mengikuti acara Buka puasa bersama Yang dikelar oleh Mantan Napol Kasus Lampung Sembari melupakan Amnesti itu Ketika hari sudah gelap Kami dipanggil Ke ruang Besukan Karena Yusril Isamahistra Sudah menunggu Wah Yusril datang lagi ya Sorenya Rupanya sudah Disiapkan acara Pelepasan kami Kami Tetap menolak Bila Petrus Tidak dibebaskan Hari ini juga Lebih Baik Kami tetap di penjara Ujar Budiman Dengan nada Mengancang Wah Akhirnya Yusril dan Johnson Panjaitan Johnson Panjaitan itu Pengacara ya Pengacara Waktu itu Bukan di LBA PBHI Seingat saya Di pengacara PBHI Yusril dan Johnson Panjaitan Menuju Ruang Kalapas Rupanya Mereka mencoba Menghubungi Presiden Lewat telepon Setelah mereka Kembali Yusril memulai Konferensi pers Di hadapan Media Yang jumlahnya Begitu banyak Johnson sendiri Mengatakan Ke aku Maksudnya Ke Petrus Sambil memeluk Kata Khusler Kamu hari ini Ikut bebas Tak perlu Surat MST Segala Langsung Bebas Saja Surat bisa Menyusul Ujar Johnson Sambil tertawa Lebar Johnson itu Pengacara Teman-teman PRD Dan Ketika Yusril Menyatakan Petrus Sudah bisa Bebas Malam ini Langsung Kami lari Terbirit-birit Menuju Sel Masing-masing Menuju Sel mereka Wah Goisdur Ngerjain Kita ini Masa Suruh Bersiap-siap Bebas Hanya Dalam Waktu 15 Menit Mana Barang-barang Yang Mau Dibawa Mana Yang Belum Belum Dibawa Belum Rapi Geruto Budiman Jadi Cerita ini Apa Bagaimana Ada Kesan Ada Kesan ya Goisdur Ngerjain Mereka Ngerjain Anak-anak Itu Nah Cerita yang Kedua Nggak Kalah Serunya Juga Masih Masih Soal Goisdur PRD Demo Goisdur Wah Seru Beberapa Bulan Setelah Goisdur Menjadi Presiden Tahun 2000 ya Berarti Mungkin 6 bulan 6 bulan Beliau Mengeluarkan Kebijakan Kenaikan Harga BPM Langsung Saja Membuat PRD Beraksi Keras Untuk Menolak Kebijakan Tersebut Budiman Jujat Miko Yang Baru Saja Dibibaskan Dari Penjara Oleh Krisdur Langsung Akan Memimpin Aksi Ke Istana Dengan Melibatkan Masa Dari Daerah Daerah Aksi Diarahkan Kedepan Istana Menuntut Pemerintah Krisdur Mencabut Kebijakan Kenaikan BPM Setelah Orasi Dengan Nada Tinggi Dan Kecaman Panas Yang Dialamatkan Kepada Presiden Gusdur Maka Datanglah Seorang Staff Berbaju Militer Mereka Meminta Ada Perwakilan Para Pendemo Karena Presiden Mau Menemuinya Maka Masuklah Aku Aku itu Petros Budiman Sujat Miko Faisal Reza Tiga ya Tiga orang Kalau Kalau Boleh Saya Faisal Reza Sekarang Anggutan DPR Di PKB Melalui PKB Budiman Sudhat Miko Pernah Jadi Anggutan DPR Di PDI Perjuangan Petros Masih Berurusan Dengan Kegiatan Kegiatan Di Apa Namanya Gagal Ginjam Gagal Kinjam Ya Nah Pekanti Mau Nah Sudah Anggil Ke Istana Budiman Petros Dan Faisal Reza Dipanggil Ke Istana Dan Masuk Ke Ruang Kerja Presiden Kusdur Selain Kusdur Juga Ada Bodan Gunawan Mensesnek Waktu itu Kalau tidak Selah Mas Bundan Ya Menteri Sekretaris Negara Di ruang Tersebut Halo Bu Kabarmu Piy Enak Enak Sudah Bipas Dari Penjara Ujar Presiden Dengan Tertawa Karena Suasana Cair Budiman Juga Menjawab Santai Enak Kusdur Paling Paling Tidak Bisa Jalan Jalan Ke Istana Ujar Budiman Dengan Tertawa Juga Walah Kalau Kamu Mau Ketemu Aku Kok Pak Ngerahkan Masa Lampok Tinggal Telepon Ke Aku Setiap Malam Juga Kamu Boleh Datang Kesini Untuk Ngobrol Jawab Kusdur Dengan Tertawa Yang Khas Kami Semua Akhirnya Tidak Membicarakan Tuntutan Aksi PRD Malah Larut Ngobrol Dan Banyol Jurus Budiman Banyol Selalu Bisa Dibalas Oleh Kusdur Dengan Banyolan Juga Maka Lima Orang Dalam Ruangan Itu Lebih Banyak Ketawanya Ketika Sudah Lama Ngobrol Kesana Kemari Saatnya Pertemuan Usai Nanti Kalau Di bawah Ada Konferensi Pers Lalu Hasil Pertemuan Ini Apa Kusdur Tanya Budiman Kalian 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 Sendiri Aja Aku Manut Apa Yang Kalian Ucapkan Ke wartawan Jawab Kusdur Dengan Tertawa Lebih Kenceng Lalu Kami Keluar Ruangan Sambil Garuk Garuk Kepala Dan Ngakak Sekencang Kencangnya Setelah Yakin Tidak Terdengar Lagi Oleh Kusdur Jadi Bayangkan Seorang Presiden Manut Manut Sama Demonstrat Tentang Apa Yang Dipicarakan Kalau ditanya Warnan Sudah Terserah Kamu Jadi Karang Ini Betapa Ini Kalau Menurut Saya Ini Adalah Salah Satu Cara Kusdur Berdiplomasi Dengan Cara Seperti Ini Jadi Nah Kebetulan Mereka Sudah Kenal Dia Ngobrol Kemudian Lupa Tentutannya Wah Dia Ngobrol Itu Lupa Tentutannya Ya Akhirnya Nah Setelah Ini Kemudian Kita Tidak Tahu Apakah Budiman Ngomong Apa Di Depan Waktawan Saya Yakin Budiman Juga Bingung Garo Garo Kepala Tapi Moral Cerita Ini Adalah Komunikasi Ya Bagaimana Komunikasi Itu Bisa Bisa Nyambung Yang Ketiga Ini Sebuah Kisah Kisah Cukup Lama Saya Kasih Judul Anda Layak Dapat Bintang Suatu Ketika Gus Dur Masuk Kamar Mandi Hotel Ia Melihat Ogut Waktu itu Anggota Grup Lawak Tom Tam Sedang Mencuci Bajunya Gak Jadi ah Takut Ujar Gus Dur Dengan Mimik Takut Ada Pak Bos Lihat Ogut Nyuci Baju Aja Kok Takut Tanya Komar Kehilangan Komar Adalah Salah Satu Anggota Grup Tom Tam Yang Lain Takut Dicuci Jawab Gus Dur Dengan Ada Naif Kontan Tom Tam Grup Yang Waktu Itu Juga Sedang Menunekan Ibadah Haji Di Mekah Dan Tinggal Satu Ruang Dengan Gus Dur Tak Dapat Menahan Ledakan Tawa Gile Kita Kalah Lucu nih Teriak Mereka Langsung Menyalami Gus Dur Dan Mengaku Kedudukan Satu Lawan Nol Untuk Gus Dur Begitulah Menurut Catatan Rekor Sosialisasi Saat Itu Gus Dur Layak Mendapat Bintang Bintang Pergaulan Jadi Tom Tam Itu Pada Waktu Itu Bareng Dengan Gus Dur Ikut Naya Haji Saya Tidak Tahu Ini Tahunnya Berapa Ini Saya Ambil Dari Majalah Humor Tontam Itu Tidak Salah Selain Ada Ogut Ada Komar Satu lagi Saya lupa Dua lagi Saya lupa Komar Itu Kemudian Pernah Menjadi Anggota DPR Lalu Sekarang Berurusan Dengan Hukum Karena Kasus Penipuan Ijazah Kalau tidak Salah Ijazahnya Palsu Saya kira Itu Saja Sampai Jumpa Tas Bukan Kantor Berita Terima Terima kasih.